Jalan penghubung antar desa Isarejo, Papanrejo, dan Bandar Agung terputus akibat tergenang banjir. Akibatnya, proses pendistribusian logistik pemilu 2024. Di TPS 5 dan 6 di Dusun Bandar Rejo, Desa Bandar Agung, Kecamatan Muara Sungkai, petugas harus menyeberangi genangan air sepanjang 100 meter. Dengan kedalaman 1 meter atau sepinggah orang dewasa, Selasa 13 Februari 2024. Camat Muara Sungkai, Iwan Purnama saat dikonfirmasi membenarkan terkait pendistribusian logistik pemilu dengan menyeberangi banjir. Iwan menjelaskan, pendistribusian logistik terkena banjir ini berada di TPS 5 dan 6. Ya, satu dusun di situ ya. Satu dusun, satu TPS saja berarti ya? Sejak kapan banjir, Pak? Sudah 3-4 hari ini, tapi hari ini dia naik gitu loh. Oh, 3-4 hari ya. Terus dia bertahan. Bertahan mudah-mudahan besok mulai surut. Ya, ya, ya. Tadi itu siapa jingan, Peter? Babin sah, Babin kaptit mas ya. Petugas, PPS-nya. Kemudian ada panuasnya juga. Ada panuas, pokoknya lengkap lah ya, ini-ini. Lengkap, sama kepala desanya mungkin doang. Macam, tak untung jaman yang nanti buruk. Biasa dikira, apa-apa biasa. Meter 100 meter itu. 100 meter ya? Alhamdulillah, barangnya sampai, gak ada apa-apa. Sudah kita laporkan juga dengan pimpinan tadi. Kita menangpah, saya tentu. Alhamdulillah. Barang itu terlambat, gak ada apa-apa. Kita khawatirkan dan kalau bahasa atau apa-apa. Sementara itu, kepala desa Bandar Agung, Pajri Arison, mengatakan, Banjir terjadi di jalan penghubung desa Bandar Agung, desa Dusun 5, tergenang air sejak beberapa hari yang lalu. Yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi. Dari Lampung Utara, M. Rizki Andresa, Rilis AID TV, melaporkan.